Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi Indina Strudin melantik sejumlah pejabat struktural, pimpinan, dan staff di lingkungan STAI Sukabumi periode 2018-2022. Pelantikan dilakukan di aula pertemuan STAI Sukabumi di Jalan Santiong, Citamiang, Kota Sukabumi. Dalam sambutannya, Ketua STAI Sukabumi menyampaikan terima kasih kepada para pejabat lama yang telah berdedikasi tinggi untuk STAI Sukabumi. Dirinya berharap para pimpinan dan staff yang baru dapat mengemban amanah dan berusaha bekerja keras demi membangun STAI Sukabumi yang unggul dalam kependidikan dan kukuh dalam keilmuan. Tanggung jawab hari ini yang semakin berat menuntut pimpinan untuk selalu menganalisa kinerja pegawai. Atas dasar itu penyegaran tenaga kerja selalu dilaksanakan. Pergantian jabatan ini selalu dilakukan berdasarkan analisa. Selain itu, pelantikan semata-mata untuk menciptakan kinerja pegawai yang lebih baik lagi. Sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar pada kemajuan STAI Sukabumi. Jadi memang peraturan pemerintah itu kan untuk semua jabatan, jabatan politik terutama akademis itu hanya dua periode. Satu periode misalkan lima tahun, seperti ya. Terus kalau rektor itu memang empat tahun. Ini kan sudah lebih semasa jabatannya. Ini ada penyegaran, ini sudah besar, harus semangat lah. Jadi kalau kerjanya masih seperti mindset, ya proli masih satu, sulit. Makanya ini penyegaran supaya kerjanya lebih baik. Sementara itu bertepatan dengan pelantikan pimpinan dan staf STAI Sukabumi yang baru juga dilakukan sidang skripsi mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam. Terima kasih.